Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Purbaya Yudisa Dewa mengungkapkan ekonomi Indonesia tahun ini bisa tumbuh di atas 5% meskipun kondisi geopolitik global masih panas. Hal tersebut Purbaya sampaikan dalam Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan CNBC Indonesia dengan tema Year of Optimism. Purbaya menilai industri perbankan masih memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan keterlibatan swasta dan finansial, Purbaya melihat pertumbuhan konsumsi bisa kencang hingga 5 hingga 6% dan mendorong perekonomian domestik di tengah ketidakpastian global. Angka-angka yang disebutkan oleh para ekonomi atau presenter tadi sekitar antara 4,5 sampai 5,3 kalau nggak salah itu dengan rata-rata 5%. Itu dalam keadaan sekarang sudah cukup baik, cukup optimis. Tapi saya sih menganggapnya itu baseline, paling rendah kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita memperbaiki kebijakan-kebijakannya ke depan, harusnya masih bisa tumbuh lebih cepat dari itu. Contohnya kan perbankan belum betul-betul ikut serta membangun, mendorong perekonomian. Loan to deposit ratio masih 82%, artinya masih ada ruang cukup besar bagi perbankan untuk menjalankan kredit dan membantu perekonomian. Sebelum COVID-19, kalau saya nggak salah hitung, untuk naik ke LDR ke 90% yang masih aman ya, itu masih akan ada tambahan pinjaman sekitar 600 triliun lebih. Kalau itu bisa masuk ke sistem, tentunya ekonomi kita akan tumbuh jauh lebih cepat dari sekarang. Terima kasih.